7 lubang grill vertikal dengan lampu membulat Of course, kalian tahu apakah itu? Ini merupakan mobil yang punya sejarah sangat panjang Dari zaman Perang Dunia Pertama di Amerika Sejarahnya dimulai pada Perang Dunia Pertama Mobil ini didesain oleh American Bantam Dan diproduksi masalah oleh Willis Overland dan Ford Awal mula nama Jeep sebenarnya adalah dari Singkatan GPV atau General Purpose Vehicle Yang diproduksi oleh Willis Overland Dari sebuah kode GPV Disingkat mereka menjadi GP dan akhirnya menjadi Jeep Ya begitu lah Ya ini adalah kode bodi JK yang diproduksi tahun 2006 hingga tahun 2017 Suka atau tidak suka, mobil ini adalah sebuah Jeep yang sangat maskulin Ada beberapa eksterial yang kami sudah ubah Salah satunya adalah bumper besini Overvender Foglamp dan Wind yang tidak pernah kami pakai Felg Mickey Thompson dengan bitlock wheels Membuat ini menjadi sangat off-road sekali Lampu yang membulat dengan grill 7 vertikal Windshield yang bisa dibuka Engsel cup mesin Dan engsel pintu yang terekspos Dan yang terakhir adalah spare wheels dan High mount stop lamp ini yang dipertahankan dari zaman dulu sekali Jeep juga mempunyai beberapa varian lainnya adalah yang Empat pintu Empat pintu soft top Dua pintu soft top Dan pick up Walaupun hard top tetap ini bisa dibuka walaupun agak ribet Dan ini adalah jantungnya 3.800 V6 naturali aspirated dengan 202 horsepower dan 321 Nm Tidak adanya cover mesin Semuanya berantakan Tetapi ya Jeep membuatnya sangat kelihatan macho sekali Ya inilah interior dari Jeep Yang tidak ada bahan material yang mahal-mahal Yang aneh-aneh yang fancy-fancy Semua didesain untuk memenuhi standar off-road Door panel yang berbahan semuanya plastik keras yang mudah dicuci Setir palang 4 ciri khas wheelies Integrated head unit Kisi AC yang membulat Panel AC juga yang semua serba membulat Termasuk handlebar adalah ciri khas dari mobil-mobil yang kesiap untuk off-road Ada sedikit yang sangat disayangkan dari Jeep ini Setirnya hanya bisa tilt Kebisa teleskopik Mari kita coba apa rasanya duduk di belakang Wah jid Tinggi saya 174 cm Untuk urusan headroom Oke Bagaimana dengan Lightroomnya konongol Walaupun di belakang cukup sempit Tapi ternyata banyak sekali speaker di mobil ini Di sini Di sini Di sini Di sini Di sini Dan di bagasi subwoofer infinitinya Eh mari kita coba sekalian Bagaimana praktikitas Tentang bagasinya Karena tidak akan muat dengan Stigolo Kita akan coba tetap payungnya Astaga Mari kita tes kepraktisannya Di door pocket yang kecil sekali Oke kita coba yang kecil Astaga ini juga gak masuk Adanya dua cup holder di sini Dan kita coba glove boxnya Dan kita coba glove boxnya Wow cukup sempit ternyata Tidak masuk Tidak masuk Gym JK ini dilengkapi dengan transmisi Lima percepatan Matic Ya Untuk capable untuk offloadnya Katanya lumayan bagus Kita coba karena kita tidak mempunyai lapangan Offload Kita coba aja Sedikit tentang suspensinya Tapi tetap kami penasaran Dengan bagaimana acelerasi Mari kita coba Ada tiga hal yang gue suka Dan gue tidak suka dari mobil ini Pertama gue tidak suka adalah Masihnya manual mirror Yang kedua adalah radius putar Yang begitu pendek Rasanya kalau di dalam kota Akan sangat menyulitkan Hal ketiga yang gue tidak suka adalah Laki mencetnya Ini termasuk nomor kota Keras banget Yang pertama gue suka adalah Desainnya Jeep Mobil dengan lebar 2 meter ini Terlihat sangat gagah Yang kedua adalah cover rowbar Yang bisa dicuci pada saat kotor Yang ketiga adalah Transmisi 4x4 Yang sangat baik digunakan untuk offer Dan yang tidak disangka-sangka Mobil ini ternyata mempunyai value Yang sangat bagus untuk sebuah investasi Ya Karena ini sebuah Jeep Jangan lupa like, subscribe, dan share it to the world Saya Cornelius Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!